Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel Nadia NS Kali ini kita akan belajar tentang Sifatul Huruf Di video sebelumnya kita sudah belajar Makharijul Huruf Yang membahas tentang tempat-tempat Keluarnya huruf Dan pada kesempatan kali ini Kita akan belajar huruf-huruf yang berlawanan Huruf yang berlawanan terbagi 5 Yang pertama Hamas Hamas menurut bahasa Adalah samar Sedangkan menurut istilah ilmu tejuit Hamas adalah mengalir nafas Huruf Hamas ada 10 Nah disingkat menjadi Yang kedua Jahar Menurut bahasa Artinya nyata Nah sedangkan menurut istilah ilmu tejuit Tertahan nafas Artinya tertahan nafas Lawan syiddah Menurut bahasa Arab artinya lemah Nah sedangkan menurut istilah ilmu tejuit Mengalir suara Hurufnya selain huruf syiddah Di antara huruf syiddah dan rakawah Ada bayinah Ada bayinah Hurufnya Lin umar Yang ketiga Isti'la lawan istifal Isti'la makna dalam bahasa Arab artinya tinggi Sedangkan menurut dalam istilah ilmu tejuit Terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas Hurufnya ada 7 Disingkat menjadi Lawan isti'la Istifal Makna dalam bahasa Arab adalah rendah Nah sedangkan dalam ilmu tejuit Tidak terangkat pangkal lidah ke langit-langit atas Hurufnya selain daripada huruf isti'la Yang keempat It'baq lawan invidah It'baq dalam bahasa Arab Dempet Sedangkan menurut istilah ilmu tejuit Artinya lengket Pangkal lidah ke langit-langit atas Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tidak ada ruang di antara pangkal lidah dengan langit-langit atas Hurufnya ada 4 Lawan it'baq adalah invidah Lawan it'baq adalah invidah Makna dalam bahasa Arab Terbuka Sedangkan menurut ilmu tejuit Terbukanya pangkal lidah dengan langit-langit atas Maksudnya terbuka ada ruang di antara pangkal lidah dengan langit-langit atas Nah huruf selain huruf it'baq Yang kelima Id'laq lawan ismat Id'laq dalam bahasa Arab Artinya mudah Nah sedangkan dalam istilah ilmu tejuit Mengeluarkan huruf dengan mudah Hurufnya ada 6 Farah milubbin Dan ismat Makna dalam bahasa Arab Adalah susah Nah sedangkan dalam ilmu tejuit Susah Ataupun payah dalam mengeluarkan huruf Hurufnya selain daripada Huruf it'laq Di video selanjutnya Nanti kita akan belajar Gayru ladhimah Huruf-huruf yang tidak berlawanan Nantikan di video selanjutnya ya kawan Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini Jangan lupa yang belum subscribe Tolong di subscribe ya kawan-kawan Dan di klik loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan video terbaru dari channel kita Sampai jumpa di video selanjutnya ya Saya Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh